Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum melangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita bina Kamu harus banyak minum ya Aku takut kamu kena dehidrasi Kan di luar panas keringat kamu keluar terus Kamu harus banyak minum ya Hmm... Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan Fit Itu bahaya loh Hmm... Iya Fit kamu tahu Kamu tuh hebat di mata saya Fit Selama ini cuma kamu yang bisa bikin saya ketawa Karena kamu hidup saya jadi indah Fit Dan karena kamu Saya bisa ngelupain masa lalu saya Fit Bapak yakin saya perasaan Bapak Kamu gak usah ngebraku kayak gitu deh Al Kamu tahu sendiri kan hubungan aku sama Farol kayak gimana Hubungan aku sama Farol di ujung tanduk Kalaupun penikahan itu terwujud Itu karena paksaan Al Aku ya aja Fit yang jujur Kamu gak mau saya kesini Karena kamu takut jatuh cinta sama saya kan? Hah? Saya tahu Kamu berusaha keras untuk mengingkari perasaan kamu kan? Kamu takut mengakuinya ya? Tapi Pak Dengan jarang bertemu Kamu pikir kamu bisa menghilangkan perasaan kamu ke saya? Emangnya saya pernah ngomong gitu ya sahabat Pak? Kamu memang gak pernah ngomong Tapi saya yakin Kalau kamu Mencintai saya Fit Pak 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 Farol udah salah Nilai perasaan saya Ayolah Fit Ayolah Fit Akui saja akui Kenapa sih kamu? Kamu takut sama penilaian orang lain? Hah? Kamu takut sama Moza? Hah? Kenapa sih kamu peduli sama Omongan mereka? Sudah saatnya Fit kamu peduli sama diri kamu sendiri Yang menjadi keinginan saya itu gak penting Tapi ini menyakut Hidup kamu sendiri Fitri Hah? Fit Misalkan kalau kamu dilempar batu kamu diem aja gitu? Saya tahu Bapak itu emang lebih pintar daripada saya Tapi saya gak butuh nasa dari Bapak Karena bagi saya itu Yang paling penting adalah Membahagiakan orang lain Kamu bener-bener naif ya? Terserah Bapak menganggap saya apa Dan satu hal lagi yang mesti Bapak tahu Saya gak mau Menggantukan kebahagiaan saya sama orang lain Fitri tunggu Saya gak memaksa kamu untuk memahami saya Tapi tolong Fit Jangan pernah meragukan ketulusan cinta saya ke kamu Dengar ya Fit Saya sudah berusaha keras untuk mengungkupkan rasa saya ke kamu Kenapa sih kamu gak pernah percaya? Jangan pernah meragukan Tolong Fit Kasih saya jawabkan Fit Oke Fit Kamu gak usah jatuh sekarang Kendalikan di luar malam Saya pulangnya Kembali lagi Kamu jangan lupa aku cekin Tidak 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 Mami gak pantas ngomong kayak gitu. Kamu tau gak? Tadi siang dia tuh cakar mukanya Kayla. Dia tuh ngamuk. Orang kalau marah itu ada sebabnya. Mami kayak gak tau aja sifat si Kayla. Fitri gak mungkin ngelakuin itu. Kalau bukan Kayla yang mulai duluan. Kamu tuh udah depelet ya, Madia. Masa kamu belain dia daripada adikmu sendiri? Ini bener-bener gawat. Kamu tuh bener-bener suka ya, Madia. Tenang aja lah, Mami. Dia gak mungkin suka aku kok. Tapi kamu suka dia kan? Farel jawab dong. Aku mau di dulu. Heran banget sih. Punya anak seleranya payah banget. Aduh. Aduh ada mobilnya lagi. Aduh, gue males ketemu. Dimana tuh anak? Apa dia yang gak kerja lagi? Nggak dimatikan lagi. Kamu ngapain disitu, Fitri? Mau main petak umpet? Enggak, lagi nyapu. Sejak kapan nyapu? Pakai gunting. Kenapa sih kamu Hindari saya? Siapa yang ngindar? Enggak kok. Fit, dari tingkah laku kamu aja, saya tahu kalau kamu tuh kangen sama saya. Hah? Jangan sembarangan dulu deh. Udahlah, Fit. Nggak usah bohong. Nggak akan berhasil. Ngapain, Pak? Oh, enggak. Saya pengen lihat aja. Luka di leher kamu udah sembuh apa belum? Udah. Oh. Kok dia bisa ngomong gitu ya? Ger banget sih. Emang iya ya? Kalau orang kangen ketahuan dari mukanya. Langsung tahu. Kai, varelnya ada. Kavarenya lagi sibuk. Tadi bilang sama aku untuk gak diganggu. Tunggu bentar ya. Kok, Tumben sih? Padahal aku cuma mau minta tanda tangannya aja. Ya tunggu dong. Kalau kamu nekat masuk, ntar aku yang domelin. Oke. Mbak, Pak Varenya ada? Ada. Silahkan masuk. Kok, dia boleh masuk, Kai? Mbak Kaila, Pak Varenya ada. Masuk aja. Kai, aku kan yang nunggu duluan. Kok dia yang boleh masuk duluan? Orang sabar itu disayang Tuhan. Kamu bercandain aku ya? Nih, Kamu yang urus. Emang enak gue kerjain. Mbak Muzah, Kok bisa ada disini? Silahkan masuk, Mbak. Maaf, kawasannya lagi berantakan. Duk, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Aku cuma gak sengaja mampir aja. Terus kesini. Fit, Kamu suka gak sih sama Varel? Maksudnya? Kamu masih inget kan ngomongan aku yang kemarin? Masih, Mbak. Apa akhirnya dia bilang ke kamu kalau dia suka sama kamu? Assalamualaikum. Fit? Tunggu sebentar ya, Mbak. Ibu. Mau nagih uangku sih ya? Sebentar ya. Bapak menem apa? Gak usah, Fit. Aku buru-buru aku pulang aja ya. Makasih ya, Fit. Nih. Ini, saya bawa in kue kesukaan tante. Tadi saya sengaja mampir ke bagi langganan. Makasih ya, sayang. Farah lembur ya? Iya, tante. Tante, saya ikut ke belakang ya. Oke, pipinya udah mendingan? Udah kok. Kan udah pake salep dokter. Emang tuh si Fitri nyebelin. Yaudah, aku ke belakang dulu ya. Kak, handphonenya bunyi nih. Amat aja. Yah, mati. Hah? Fitri? Kenapa sih, Kay? Liat deh nih. Astaga, Kay. Dia tuh udah nikah. Mos. Aduh, kalo gini, tante ini bisa jantungan. Ternyata Fitri tuh udah nikah. Gimana sih? Udah nikah? Masa mau godain lelaki lain? Foto itu kok bisa ada di tante sih? Tadi kan lakang nyuruh aku buka handphone yang ada di tas. Yaudah terus aku nemuin itu deh. Kok bisa sih? Gak ada yang tau kalo dia tuh udah nikah. Setau saya sih tante, dia ke Jakarta ini mau nikah sama kakaknya Aldo. Tapi gak sempet nikah, kakaknya Aldo keburu meninggal. Ya tapi aneh dong. Belum nikah, masa fotonya udah begini? Oh, Tante ngerti sekarang. Berarti si Fitri itu memang mau memorotin Varel kan? Kok aku gak kepikiran sampai ke situ ya tante? Ini gak bisa dibiarin. Perempuan ini harus segera dilenyapkan. Tante gak rela dong anak tante dipermainkan. Kurang acar. Moza tuh udah pulang. Abis nungguin kamu kelamaan sih. Ya emangnya siapa yang nyuruh nunggu? Kamu tuh begitu amat ya? Kamu tuh dari mana? Aduh Mi, aku tuh bukan anak kecil lagi. Yang kemana-mana harus laporan sama Mami. Kalau yang ini, Mami harus tahu dong. Jadi selama ini, kamu tuh udah tergila-gila sama istri orang, Rel. Dari mana Mami dapat Nini? Kamu tuh gak perlu tahu dari mana foto itu. Yang jelas, si Fitri itu udah pernah menikah. Varel, kalau kamu mau meninggalkan Moza, kenapa harus Fitri? Bekas istri orang. Jadi selama ini dia menyembunyikan rahasia besar. Oh, brekset. Keilah. Aku pakai pemberian dari kamu loh. Ternyata keren juga ya. Aku duluan ya. Loh? Keilah! emang enak di joekin. Loh tuh tipenya emang harus joekin dulu, El. Pagi, Pak. Kenapa sih itu orang? Ini, Rel. Rel, yang PT. Indomitra udah gue follow up. Jadi nanti sore gue kasih laporannya ke lu ya. Oke, El. Thanks ya. Makasih ya, Rel. Al, tunggu. Gua mau nanya sesuatu ke lu, El. Waktu itu, Al Marhum kakak lu sempat menikahi Fitri gak sebelum meninggal? Enggak. Karena pas Fitri datang ke rumah, Mas Firman udah keburu meninggal. Jadi gak mungkin kalau mereka sempat menikah. Tapi kok ada foto ini, Al? Hah? Rel, lu percaya sama gue kan? Gua tau banget kok ceritanya. Mereka belum sempat menikah. Jadi gua yakin ini pasti foto rekayasa. Coba deh, lu liat lagi. Lu pasti tau. Tapi gua heran, lu dapet foto itu dari mana? Ceritanya panjang, Al. Tapi, thanks banget ya atas infonya. Pak, sebenarnya, saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. Jadi ini maksudnya. Fit, Fit, udah tau belum? Katanya pernikahan Pak Farel sama Mbak Muzah mau ditunda. Jangan-jangan emang benar lagi Pak Farel suka sama kamu. Makanya dia regu mau nikahin Mbak Muzah. Mbak Toto jangan ngaco deh. Duh, gawat nih. Gimana kalau semua orang kantor tahu soal ini ya? Duh, pasti aku yang benar-benar disalahin. Mos, kok undangan kamu sama Farel sampai sekarang aku belum dapet sih? Gak tau lah, Al. Semuanya jadi rumit gini. Mungkin pernikahan ini emang harus ditunda kali. Mau pulang, Kai? Iya. Kak Muzah pulang bareng yuk. Yaudah Al, duluan ya. Balik ya, Al. Kaila kok berubah sih? Tapi, kenapa gue ngarepin dikejar-kejar sama Kaila? Kai, kok kamu tungben sih cuek gitu sama Aldo? Capek kak kalau harus perhatian kayak kemarin. Cowok kayak gitu mah harusnya dicuekin. Karena kalau makin dikejar-kejar malah kabur. Dan aku males aja ngehamba kayak waktu itu. Tapi tipe cowok kayak kakak kamu gak bisa dicuekin kayak gitu, Kai. Ujung-ujungnya kabur juga. Iya sih, kak. Cowok kan lain-lain. Kakak yang tegar ya. Jadi ini yang kamu maksud seseorang yang belum bisa kamu lupakan? Bapak dapat dari mana kalau ini? Dari mana itu gak penting. Kamu jawab aja pertanyaan saya. Kamu... belum bisa melupakan calon suamimu itu ya? Bapak gak perlu tahu. Dijawab aja apa susahnya sih, Fit. Apa bener kamu belum bisa melupakan dia? Mas Firman itu cinta pertama saya. Jadi wajar kalau saya susah ngelupainnya. Coba Bapak punya cinta pertama. Bapak ngelupain susah gak? Jadi sampai sekarang, saya belum bisa ngelupain Mas Firman. Saya masih sangat cinta sama dia. Fitri? Ibu ada apa lagi datang ke sini? Gak apa-apa kok. Kamu jangan tegang gitu. Boleh gak saya masuk? Boleh, Ibu. Saya datang ke sini. mau minta maaf atas kejadian kemarin. Tapi... Kamu perlu tahu juga. Saya sangat mencintai anak saya. Makanya... ...saya jadi lepas kendali. Gak apa-apa kok, Bu. Saya udah mencoba untuk melupakan itu semua. Saya udah maafin Ibu kok. Syukurlah. Ada hal lain... ...yang saya mau sampaikan sama kamu. Saya udah liat foto kamu. Maksud saya... ...foto pernikahan kamu. Saya tahu kok. Kamu datang ke Jakarta ini... ...ingin menikah kan? Tapi sebelum pernikahan itu... ...ternyata suami kamu meninggal. Fitri... Saya mengerti kok. Dan saya prihatin dengan keadaan kamu. Saya tahu kok. Beban kamu begitu berat. Kalau saya jadi kamu... ...saya juga akan melakukan hal yang sama. Maksud Ibu? Saya akan mencari seseorang... ...yang bisa menjamin kehidupan saya yang akan datang. Dan seseorang itu tentunya harus kaya raya. Dan bisa mengangkat... ...derajat. Serta mengangkat saya dari kemiskinan dan keterburukan. Maksud Ibu apa sih? Saya gak ngerti. Udah lah Fit. Saya tahu kok... ...perempuan macam apa kamu itu. Saya gak punya waktu banyak. Saya sibuk. Jadi... ...kamu terima aja. Apa ini, Ibu? Kalau kamu gak ngerti juga... ...oke, saya perjelas. Ini tiket... ...dan sejumlah uang yang sangat banyak. Jadi sebaiknya... ...kamu pulang kampung aja. Dan tinggalkan Varel anak saya. Dengan uang itu... ...kamu itu bisa bikin usaha di kampung kamu. Bahkan kamu bisa beli rumah. Dan kamu juga bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Enak kan? Kenapa sih? Ibu itu orang yang selalu mendewa-dewakan uang. Sampai lupa sama perasaan orang lain. Perasaan kamu bilang? Saya tahu kok Fit. Orang kampung yang merantau seperti kamu ini... ...yang kamu butuhkan cuma... ...cuma uang. Ibu kira di dunia ini semuanya bisa dibeli dengan uang. Satu hal, Bu. Yang gak bisa dibeli dengan uang. Harga diri. Kamu tuh gak pernah diajarin sopan santun ya? Sama orang tua kamu. Kalau ngomong yang sopan dong. Orang tua saya kan udah meninggal. Jadi saya emang gak pernah diajarin. Tapi saya tahu persis. Gak semua orang bisa hatinya luluh gara-gara uang. Termasuk saya. Jadi dengan kata lain... ...kamu gak mau ninggalin Varel. Ibu salah alamat. Mendingan ibu tanya aja langsung sama nangis sendiri. Kamu mau ngejar Varel terus? Ibu gak ngerti juga ya? Mendingan ibu pergi dari sini. Bawa aja ampli itu saya gak butuh. Udah miskin? Sombong! Nyebut-nyebut harga diri lagi? Rejeki kau ditolak! Lagi ngapain ya, Fitri? Udah lama gak ngeliat dia? Sejak dia dipindahin kerja di taman? Iya... Kamu lagi ngapain? Lagi gak ngapa-ngapain? Kamu nangis ya, Fit? Enggak. Aku gak nangis kok. Fit, kamu jangan bohong sama aku, Fit. Kamu lagi ada masalah ya? Fit, 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 aku kesana ya. Tunggu bentar ya. Disaat gue udah ngelupain Niska. Ternyata dia malah masih terobsesi sama celon suaminya yang udah gak ada. Cerita dong sama aku. Ada apa? Kamu gak bisa terus-terusan kayak begini, Fit. Dari dulu, kamu selalu nyimpen semuanya sendiri. Kamu gak mau cerita sama orang lain? Enggak, El. Aku gak bisa cerita sama kamu. Siapa sih yang nyakitin perasaan kamu, Fit? Sampai kamu kayak begini? El. Aku cuma kangen kok sabulnya di kampung. Aku juga cuma kecapaian aja. Makanya aku nagis kayak gini. Aku gak bohong kok. Aku percaya, Fit. Kamu belum makan kan? Kita makan yuk. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Fit. Setiap orang punya keterbatasan. Kita kan udah seperti adik kakak. Jadi kalau ada apa-apa, kamu cerita aja sama aku. Ya? Makasih banyak ya, Do. Kamu udah baik banget sama aku. Dan kamu harus semangat lagi ya. Kayak dulu lagi, Fit. Aku senang kamu udah bisa senyum lagi. Entar aku antar pulang ya. Tapi aku punya pulang sendiri, kan dekat gini. Besok saya akan bahas lagi. Ya, terima kasih. Ada apa sih, Pi? Ada masalah di kantor cabang kita yang di Singapura. Papi harus segera mirip orang untuk memenahi manajemen di sana. Gara-gara ngeliat foto pengantin kamu, saya jadi stres tengah mati. Kenapa, Pak? Fitri? Pak, kenapa sih? Setiap bapak mau menghibur diri, setiap bapak lagi suntuk bapak datang ke sini. Emangnya bapak kira, kosan saya ini tempat buat menghibur diri? Saya kan udah pernah bilang berulang kali, Pak. Jangan pernah datang ke sini lagi. Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Padahal saya udah nunggu lama di sini, Fit. Dari mana aja kamu? Saya mau kemana? Pergi sama siapa? Itu kok mau keurusan bapak? Kamu kenapa sih? Saya perjelas ya, saya nggak suka sama bapak. Jadi bapak lupain aja perasaan bapak ke saya. Apa, Fit? Kamu nggak suka sama saya? Aku, Fit, oke? Saya ngerti. Saya emang orang yang romantis. Saya kasar. Saya nggak bisa lembut. Selama ini saya banyak berubah karena kamu, Fitri. Fit, Fitri. Kamu jangan bohongi perasaan kamu, Fit. Kamu harus jujur. Maafin aku, Pak. Aku nggak bisa. Kamu masih sedih, Fit? Nggak, Koel. Kan semalam-an aku udah nangis. Jadi rasanya udah pelong. Ya udah. Cara orang ngatasi masalah beda-beda ya, Fit. Ada yang kalau nangis semalaman ilang stresnya. Ada yang juga yang harus ke mal terus belanja gila-gilaan, Fit. Ya, aku kan nggak mungkin lah belanja di mal. Kual dari mana? Mendingan aku nangis aja yang murah. Bisa aja kamu, Fit, Fit. Lilarang sama Aldo aja. Bisa dia ketawa-ketawa kayak gitu. Sama gue, Jutteg yang minta ampun. Hai, Kai. Bikin kopi, Al? Iya. Mau? Nggak, makasih. Terus ya. Aneh. Semakin dicuekin, kok kok semakin penasaran ya? Silahkan, Bu. Pak Utamanya lagi meeting. Ibu mau minum apa? Nggak perlu. Makasih. Ada apa, Tante? Nggak tahu, Mos. Tiba-tiba aja papinya Farel tuh telpon. Suruh Tante ke sini. Moza, tahu nggak? Kemarin kan Tante abis ngelabrak Fitri di kosnya dia. Ya ampun, Tante. Kenapa lagi? Abis Tante tuh udah nggak tahan lagi ya masih Fitri. Memang dia tuh harus disingkirkan dari Farel. Makanya kemarin Tante kasih dia tiket terus sejumlah uang yang banyak banget. Biar dia pulang kampung, bikin usaha di sana dan melupakan Farel. Tante ngasih dia uang terus nyuruh dia pulang kampung. Ya ampun, Tante. Kalau Farel tahu kan dia bisa marah besar. Ya abis gimana lagi dong, Mos. Tante tuh udah putus asa. Apalagi Farel kok tergila-gila ya sama dia. Aduh, pusing ya Tante. Kayaknya emang susah banget ya Tante misahin mereka berdua. Memisahkan siapa? Oh, nggak misahin siapa-siapa om. Kalian ini lagi ngomongin siapa sih? Kok menadak diam gini? Nggak kok, Bi. Nggak ngomongin siapa-siapa. Eh, emangnya saya tempat sampah? Bapak, maaf ya Pak. Saya nggak tahu ada Bapak di sini. Lagian ngapain Bapak di situ? Kamu masih marah sama saya. Bukan nih Bapak yang marah sama saya. Nih, saya bawain kamu minuman. Kenapa sih? Bapak ngelakuin ini sama saya. Emangnya nggak malu dilihat orang lain. Ngapain saya malu? Kalau saya kurang ajar sama kamu dan kepergok sama orang lain, baru saya malu. Ini saya niat baik sama kamu. Tapi saya nggak bisa terima. Fit, anggap aja ini sebagai tanda permintaan. maaf saya sama kamu. Loh, udah deh Pak. Saya tuh lagi sibuk kerja. Jangan digangguin. Saya nggak haus kok. Kamu tuh kelewatan banget ya. Saya udah ngalah sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini. Nih, buang aja kalau nggak mau. Ada apa, Bi? Gini, Lel. Kantor cabang kita yang di Singapur sekarang ini sedang kolaps. Dan harus segera dibenahi manajemennya. Sedangkan Papi nggak bisa meninggalkan kantor yang di sini. Jadi Papi minta bantuan kamu untuk menghandle yang di sana. Maksud Papi? Rel, Papi berjaya sama kemampuan kamu. Makanya Papi kirim kamu ke sana. Jadi, nanti di Singapur kamu tinggal dua, dua atau tiga tahun gitu. Kita lihat aja pergembangannya nantinya. Ya? Aku, aku pindah ke Singapur, Bi. Ya? Dan secepatnya? Bahkan dalam minggu ini kamu sudah harus berangkat. Iya, Rel. Terus dua bulan berikutnya, Moza akan nyusul kamu. Tapi dengan catatan, pernikahan kalian tuh udah resmi. Ya kan, Bi? Ya, biar Moza juga menyelesaikan proyek yang di sini ya. Oh my God. Rencana apa lagi nih? Jangan-jangan ini konspirasi Mami sama Moza untuk memisahkan gue dari Fitri lagi. Gimana, Rel? Farrel? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai farel berani nolak Buat dipindahin ke Singapura Tandanya dia emang bener-bener Gak bisa ninggalin Fitri Udahlah sayang Dia gak akan berani Mengambil resiko sebesar itu Kamu tenang aja ya Yaudah tante pamit dulu ya Kamu dari mana Rel Toilet Kamu gak suka ya sama rencana papi kamu Mas Walaupun kita pindah ke Singapura Perasaan aku gak akan berubah sama kamu Sampai kapanpun Aku tetep menganggap kamu sebagai teman Jadi menurutmu Fitri lebih penting Jadi yang ke Singapura itu usul kamu Ya gak mungkin lah Rel Siapa aku sampai aku bisa memutusin keputusan sebesar itu Please Kamu harus belajar realistis Rel Kamu tuh yang harus realistis Apapun yang kamu lakukan Jangan harap aku mencintai kamu Semalaman Pak Farah lepon aku Ada SMS-nya lagi Pertanyaan bilang kau kayak anak kecil Kamu udah siap Rel Maaf Bi Tapi aku gak bisa menuruti permintaan papi Maksud kamu? Aku gak bisa pindah ke Singapura Bi Kenapa? Ada urusan yang gak bisa aku tinggalin Dan aku gak bisa menjelaskan hal itu Urusan pribadi macam apa Farel Yang bisa mengalahkan keinginan papi? Aku gak bisa menjelaskannya Bi Tapi ini sangat penting Oke Kalau kamu tidak bisa menjelaskan Papi juga tidak bisa membatalkan perintah ini Kamu tetep harus pindah ke Singapura Tapi Bi Udah Gak usah bantah Ini perintah Ini perintah Fit? Iya Mbak Lagi sibuk ya? Iya beginilah Mbak Ada apa? Kamu udah tau kalau Farel mau pindah ke Singapura? Hah? Kapan Mbak? Kamu kok segitu kagetnya sih? Enggak kok Terus gimana dengan Mbak Musa? Pernikahan aku ditunda Tapi setelah dua bulan Farel ke Singapura Aku nyusul ke sana Fit Aku masuk dulu ya Fit? Itu tembok kok dilap? Kaca tuh dilap? Oh iya Terima kasih ya Pak Atas kerjasamanya Oke sama-sama Mari Kenapa ya? Perasaan aku kok kayak gini banget Padahal kan waktu itu aku pernah nyuruh Pak Farel Supaya ngejauhin aku Tapi Kalau dia benar-benar pergi Kau rasanya sedih banget Fit Saya kesini Mau pamit sama kamu Tau kok Bapak mau pergi ke Singapura kan Saya udah dikasih tau sama Mbak Musa Ya kalau kamu gak rela saya pergi Cegah dong Kok kamu diem aja? Fit Kalau kamu gak menginginkan saya pergi Saya gak akan pergi Kalau Bapak Bisa ngambil pendapat sendiri Tadi? Nya pengen pakaian hanya pendapat saya? Jadi kamu rela Saya akan pergi Saya akan pergi Jadi saksikan Untuk apa Kita pun Buang-buang waktu Demang-buang waktu Demang akan Kau tak memisahkan Kau tak memisahkan Jadi cinta Cinta Terima kasih Berbicara Tadi 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 Terima kasih telah menonton!